Untuk mengetahui selengkapnya soal penangkapan dua kapal asing yang mencuri pasir di Laut Indonesia, kita akan berbincang dengan Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pung Nugroho Saksono. Selamat malam, Pak Pung. Selamat malam, Mbak Livyana. Bapak, apa pengakuan para nakoda yang diperiksa? Sudah berapa lama mereka beraksi mencuri pasir di perairan Indonesia? Terima kasih. Selamat malam, Pak Mirsa. Jadi, setelah kami lakukan penghentian, setelah kami lakukan pemeriksaan dari kedua nakoda kapal tersebut, mereka mengakui bahwa apa yang dilakukan itu sudah berapa bulan-bulan, bahkan tahunan, Mbak. Jadi, dari situ kami bisa pastikan, kami punya pusdal, kami punya pantauan bahwa kapal tersebut, sekali waktu masuk Indonesia memang ada di wilayah dia, tapi banyak juga yang di tempat kita. Dan itu bisa kami buktikan. Yang kedua, ketika kami lakukan pemeriksaan, kapal tersebut tidak memiliki dokumen sama sekali, yang terutama kapal yang YC. Jadi, di situ kami sudah pastikan, teman-teman semuanya, pragu kata bersalah tersebut sudah bisa kita simpulkan, namun tinggal kita tetapkan kapan akan dilakukan penyidikannya. Pak Ipong, berbulan-bulan atau bahkan tadi Anda sampai sempat katakan, ada yang beroperasi bertahun-tahun, tapi tidak terendus sebelumnya dan tidak ada upaya pemeriksaan atau bahkan penangkapan. Kenapa bisa selicin itu operasi mereka? Modusnya seperti apa? Jadi, modusnya mereka melakukan pengerukan itu kan ada di perbatasan, kadang di wilayah kita malam hari, gitu. Malam hari, mereka hanya 9 jam untuk memenuhi palkah kapal mereka itu. 9 jam bisa memenuhi 10 ribu meter kubik, ya kan? Nah, kemudian ketika kapal kami ke sana, kapal itu sudah tidak ada. Begitu mereka pindah ke wilayah mereka kan, kami tidak bisa apa-apa. Nah, modusnya lagi, mereka melewati alki, ya kan? Melewati alki sehingga peraturannya tidak bolehlah diperiksa atau apa. Namun, ketika kita mempunyai data yang otentik, ketika curiga dengan kapal tersebut, bisa. Dan kami buktikan, ketika kami periksa, kapal tersebut tidak memiliki izin sama sekali. Artinya, legal, ilegal. Baik, Pak Ibu, ini kan diinformasikan kapal di perusahaan yang kemudian tertangkap ini, asal Malaysia, memiliki 20 kapal pengeruk pasir yang juga serupa. Apakah semuanya, 20 kapal ini juga ilegal, tidak punya surat-surat? Kami tidak bisa mengatakan semua tidak punya surat-surat. Artinya, di dalam kasus, dua ini yang kami tangkap dulu. Yang lain kami tidak tahu, posisinya juga mengisapnya di mana. Tapi dari pengakuan nahkoda, mereka memiliki kapal sedemikian banyaknya. Dan kalau kita hitung, tadi dibilang dalam satu tahun itu kita bisa menghitung sekian. 1.000 meter kubik, 250-an sekian, kali 20 kapal. Ini kan kita bicara, bagaimana pemerintah ini rugi terus. Bagaimana pemerintah harus mengatur. Bagaimana pemerintah harus dapat PNPP. Karena ketika kita hanya diam saja, ketika pemerintah tidak mengatur, ya kita dicuri terus barang itu. Jadi ketika nanti sudah diterbitkan perizinan ataupun PNPP itu ada dimanfaatkan, itu kita bisa berdaulat di situ. Gini Pak Ipung, kalau kita bicara soal kerugian negara dari aktivitas ini, sebesar apa Pak Ipung? Kalau dari dua kapal, dari satu kapal saja kita hitung dalam satu tahun, itu kurang lebih sekitar 300-an miliar satu kapal. Bisa dibayangkan dua kapal, terus 20 kapal. Dan itu hanya pasirnya, belum ekologi. Ketika bicara ekologi lebih besar lagi. Kerusakan lingkungan itu tidak bisa dihitung dengan nilai kecil, Pak. Pak Ipung, kita punya semacam alat pendeteksi sonar begitu untuk mendeteksi kapal-kapal ketika melakukan penjagaan, Pak? Punya. Kita punya pusdal, kita punya command center. Kami 24 jam bisa mematuh keberadaan kapal-kapal di atas laut yang menggunakan ais. Jadi mereka menggunakan ais dalam hal ini, Pak. Itu bisa kami lakukan pemantauan. Dan kita juga tidak berdiri sendiri. Ada teman-teman amparat lain. Angkatan laut ada, kepolisian ada, PAJUK ada, Bakamlah ada, dan masyarakat, BIN. Kita libatkan semua, Pak. Lalu setelah, artinya gini, ketika semua sudah dilibatkan, alat kita canggih untuk mendeteksi, kita sekarang faktanya lagi kecolongan, upaya pencegahan ke depannya akan seperti apa, Pak? Terima kasih. Kami sampaikan upaya ke depan, kita pasti akan lebih rutin lagi melakukan penjagaan perairan kita, pasti amparat yang lain juga tidak akan tinggal diam. Masyarakat kami libatkan, masyarakat ini banyak nelayan di tengah laut, itu yang bisa menginformasikan kami. BIN, BIN itu juga banyak informasi, Pak. Ibarat kita belanja di supermarket, mau belanja informasi apa saja, di BIN ada. Kita belanja tentang kapal pasir, BIN punya-punya. Jadi itulah kontribusi teman-teman aparat yang lain itu sangat kami butuhkan. Pak Ipung, ini pertanyaan terakhir untuk Anda. 20 tahun kita itu kan melarang ekspor pasir, tapi kemudian sekarang sudah ada permendak yang kemudian nanti akan melegalkan ekspor pasir ke luar negeri. Apakah menurut Anda nanti ke depannya ketika ini sudah diterapkan, ini akan makin menyulitkan Anda dan kawan-kawan untuk melakukan pengawasan? Terima kasih. Justru disitulah KKP hadir, pemerintah hadir, 20 tahun kita tidak melakukan ekspor, namun dicuri. Ya kan 20 tahun kita ketika hilangan pasir sudah berapa ribu juta meter kubik, negara tidak dapat apa-apa. Negara tidak ada PNBP sama sekali. Dengan hadirnya peraturan pemerintah ini, negara memastikan nanti akan ada pemasukan. Bahkan hitung-hitungannya sampai 63 triliun, Pak. Potensi yang ada itu kalau kita kelola dengan sungguh-sungguh dan pengawasannya melibatkan 10 seluruh aparat yang ada, masyarakat yang ada. Saya yakin itu bisa tuntas dalam hal ini. Artinya permendak itu justru akan berdampak positif, bukan justru sebaliknya ya, Pak? Saya yakin pemerintah sudah dengan perhitungan yang matang, sudah dengan survei, sudah dengan hitung-hitungan yang pasti. Baik, terima kasih Pak Ipung sudah bergabung bersama kami di Sampai Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu.